hai lalu-lalu hai lalu bahwa khabar Allah Allah gara-gara getarannya saat ini saya bergerak menuju ke salah satu rumah yang mengalami kerusakan dampak dari ledakan di kilang pertamina Dumai di kacanya yang pecah ini bapak lurah Tanjung Palas dan tokoh masyarakat setempat memperlihatkan kaca yang pecah ini sobat tribuners kaca yang pecah akibat dampak dari ledakan ini kacanya pecah jeneralun kilang pertamina RU2 Dumai Rio mengalami ledakan pada Sabtu 1 April 2023 pada pukul 22 lewat 45 waktu Indonesia bagian barat area manajer komrel NCSR kilang Dumai Agus Tiawan menyebut ledakan kilang pertamina yang terjadi getarannya cukup besar mencapai satu kilometer lebih sejumlah rumah masyarakat juga dilaporkan mengalami kerusakan menyebab ledakan kilang pertamina Dumai masih diselidiki sementara itu tidak ada korban jiwa dalam ledakan kilang pertamina RU2 Dumai namun sebanyak sembilan orang petugas mengalami luka-luka lanjut Iqbal mengatakan saat ini biaya memastikan masyarakat yang terdampak akibat ledakan aman diketahui ledakan keras terjadi dari kilang pertamina RU2 Dumai di Jalan Putri 7 terjadi pada pukul 22 lewat 45 waktu Indonesia bagian barat berdasarkan rekaman video yang beredar di luar kilang terlihat kobaran api besar dari dalam kilang jarak getaran akibat ledakan di kilang minyak pertamina kota Dumai itu terasa hingga radio sekitar 7 kilometer dipastikan akibat ledakan ini tidak ada gas beracun yang membahayakan masyarakat sekitar gara-gara getarannya gara-gara getarannya Terima kasih. Terima kasih.